Halo guys kembali lagi di channel golektrik di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara menghubungkan atau menginstall printer Epson tanpa menggunakan CD driver untuk semua tipe printer Epson namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya jadi untuk menghubungkan atau menginstall printer Epson ke komputer visi atau laptop kita untuk semua tipe printer Epson tanpa menggunakan CD driver caranya sangat mudah nah di tutorial kali ini saya sudah memiliki contoh printer untuk seri L120 jadi tutorial ini bisa bisa teman-teman ikuti untuk menginstall atau menghubungkan semua tipe printer Epson oke langsung saja Oke langsung saja karena kita tidak memiliki CD driver nya jadi kita terlebih dahulu harus mendownloadnya di internet untuk menunjukkan caranya sangat mudah pertama silahkan buka aplikasi browser di komputer visi atau laptop kita untuk browser yang saya gunakan adalah Google Chrome namun jika teman-teman menggunakan browser yang lain caranya sama namun saya sarankan gunakan Google Chrome agar lebih mudah untuk mengikuti tutorial ini langsung kita buka kemudian setelah aplikasi browser kita terbuka selanjutnya di pencarian disini silahkan ketikkan yaitu download driver printer Epson kemudian silahkan masukkan seri printer dari teman-teman jika teman-teman menggunakan seri L3110 atau L120 atau L3100 atau seri yang lain teman-teman tinggal ketikkan di sini oke jadi disini karena saya akan menginstall driver L120 maka saya ketikkan adalah L120 oke jadi di pencarian ini silahkan ketikkan yaitu download driver printer Epson lalu di bagian ini silahkan sesuaikan dengan tipe atau seri dari printer teman-teman oke langsung kita enter kemudian akan muncul beberapa pilihan pastikan teman-teman memilih yang pertama yaitu yang bersumber dari www.epson.co.id nah ini adalah situs resmi yang mengeluarkan driver printer Epson langsung kita buka oke selanjutnya setelah kita masuk pada situs resmi untuk mendownload drivernya nanti di bagian operating system ini otomatis akan ke-detect untuk OS yang teman-teman teman-teman gunakan namun jika tidak ke-detect untuk sistem operasi yang teman-teman gunakan silahkan dipilih disini nah karena disini sudah ke-detect secara otomatis maka selanjutnya kita lanjut ke proses download driver nya untuk mendownload driver nya teman-teman klik pada driver yang ini Oke setelah operating systemnya sudah ditentukan silahkan klik pada driver kemudian selanjutnya silahkan download untuk printer driver for Windows kemudian disini nanti ada 64-bit atau 32-bit sesuai dengan OS yang dibaca oleh situs Epson ini nah karena berhubung disini adalah 64-bit yang ke-detect maka kita download nah kita klik download untuk melanjutkan ke proses download lalu kita akan derahkan pertanian seperti ini teman-teman tinggal klik pada accept yang ini lalu silahkan simpan di folder mana teman-teman akan menyimpan driver nya nah disini saya akan menyimpan di folder download lalu saya save untuk menyimpan lalu proses download nya akan tampil di pojok sebelah kiri bawah yang ini kemudian setelah berhasil di download teman-teman tinggal klik tanda panah kecil ini lalu klik open untuk melanjutkan ke proses install atau klik show in folder untuk melihat di mana tempat penyimpanan dari file driver printernya saya klik show in folder kemudian untuk melanjutkan ke proses install tinggal double-klik pada file ini kita double-klik kemudian jika tampil notifikasi klik yes lalu kita tunggu prosesnya nah kita minimize dulu ini lalu jika tampil seperti ini pastikan teman-teman mencintang keduanya lalu klik ok kemudian jika kita tampil seperti ini klik ok silahkan klik pada agree yang ini kita klik lalu klik ok kemudian otomatis akan muncul seperti ini nah disini kita diarahkan untuk menghidupkan printer kita dan menyambungkan kabel USB nya nah disini kita sambungkan kabel USB nya nah ini dia kita sambungkan ke port yang ada di komputer atau laptop kita nah kita sambungkan biasanya berada pada pinggir sebelah kiri atau kanan di laptop kita oke kita hubungkan kita tancakan seperti ini kemudian kita tunggu sebentar hingga komputer kita membaca nah perhatikan sudah dibaca lalu kita tunggu sebentar kemudian akan muncul notifikasi seperti ini menunjukkan bahwa drivernya sudah berhasil diinstal untuk mengakhiri proses installnya kita klik ok oke jadi pada tahap ini kita telah berhasil menginstal drivernya dan komputer kita sekarang sudah terhubung ke printer jadi untuk memastikan apakah sudah bisa digunakan kita langsung masuk ke aplikasi Microsoft Word atau Excel kemudian untuk menguji apakah driver printernya sudah berhasil diinstal atau belum bisa kita buka aplikasi Excel atau powerpoint atau Microsoft Word di sini saya coba buka Excel maka di sini saya akan mencoba memprint dokumen ini saya klik print nah perhatikan di sini nah perhatikan di bagian printer ini sudah tampil untuk printer Epson yang saya punya nah Epson L120 series nah di sini sudah muncul lalu di sini saya atur dulu untuk kertasnya kemudian untuk melanjutkan ke proses install kita klik print maka kita lihat hasilnya jika muncul seperti ini klik pada save lalu kita tunggu nah perhatikan ini dokumennya sudah di print nah jadi pada tahap ini kita telah berhasil memprint dokumen dari Microsoft Excel menggunakan print yang telah kita install tadi drivernya jika ada pertanyaan atau pendala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati